Terima kasih Pembusi Majlis Silai Rokta Yang dikasihi Tuan Rumah, Tuan Haji Haji Kamalik Belum Haji, mudah-mudahan Haji Sabah Datu Aidit Kawanama George, Ketua Bahagian Haji Amal Yang berhormat Bendahari Azhar Dan yang berhormat Darunah Datu Haji Sejaman Ketua Penerangan Alias Dar, Ketua Bahagian Patiwarisan Tuaran Taib Perangkuan Kota Bulut Adirin Yang penting ini masyarakat di Kuala Terima kasih banyak Atas kehadiran dan minta ampun Minta maaf Menyusahkan Dalam hari cuti Dalam keadaan panas Saya pun berperluh Dalam rumah ke rumah Saya beritahu Saya masuk Niatnya Mau datang rumah ke rumah Masa saya dulu Menteri Kampung Bukan saya rumah ke rumah Di Sarawak Saya tidur di rumah panjang Sampai ke malam Sampai ke malam Di Lompasya Bukan di Lompasya Di Bawang di Sarawak Dan di Lebu Hantu Dan kita mendengar Tujuan saya Masuk rumah ke rumah Dan berdamping dengan rakyat Bukan setakat Mau menjiarahi Bukan setakat Untuk memberi sedikit Bantuan Yang kita mampu Kerana saya sedar dan tahu Di papar ini Berapa bulan yang lalu Akhirnya pun tidak ada Jangan cerita Akhirnya tidak ada Kadang-kadang itu Bisa saya sembah Bila cerita dengan orang kampung Padahal punya pun Ada yang on Ada yang tidak on Bawang musim Kadang-kadang Ya Jadi kita dapat melihat Dengan mata kita Dan kita mendengar Dengan telinga kita Bahawa rakyat Di peringkat akan umbil Menghadapi masalah Yang begitu besar Di bumi Sabah ini Malam semalam Saya berada di pulau Sibatik Besar pulaunya ini Sibatik ini Satu pulau Separuh itu Milik Indonesia Separuh itu Milik Malaysia Di sempadan itu Minggu yang lalu Saya pergi pulau Banggi Saya tiru di pulau Banggi Dan begitu juga Masalah dia Ada tangki airnya Ada paip airnya Tapi airnya tidak ada Membebangkan kita Keadaan masyarakat kita Begitu daik Begitu juga Kemudahan Kesehatan Di pulau itu Di Sibatik Kliniknya Perubatannya Kemudahan sekolahnya Agak daik Ada di antara sekolah Yang masih berpapan Bukan besi Kadang-kadang itu Menjadi masalah Kepada kita Melihat anak-anak kita Untuk menimba ilmu Jadi kalau kita dengar Cerita-cerita Sekolah tidak sempurna Pakar-pakar Doktornya tidak ada Ini salah Datuk Syafi'i Jadi mereka sudah bersalah Yang Menteri Kesihatan Tidak bersalah Menteri Jaga Elektrik Tidak bersalah Yang bersalah ini Datuk Syafi'i Kita biarkan ceritanya Serahkan dengan Allah SWT Tuhan yang Mengataui segala mana Yang berlaku Di muka bumi Dan saya berharap Penduduk kampung Saya datang kemari Untuk berdampingi Bukan setakat Mendengar Dan sidang parlimen Dua minggu akan datang Saya akan ke parlimen Dan bila saya ke parlimen itu Bersuara Bukan untuk Datuk Syafi'i Bukan untuk Datuk Aidil Bukan untuk Haji Ahmad Bukan untuk Si George Suara ini Suara rakyat Yang penting ini Bukan si Aidil Bukan si Haji Ahmad Yang penting ini Rakyat Di papar ini Perlu pembelaan Betul Jadi kalau kita Tidak bersuara Tidak mungkin Rakyat Di Sabah ini Tidak akan Kedengaran Rintihan mereka Tapi saya berharap Bila saya bersuara itu Bukan berhenti Kita tidak sayang Dengan negara Malaysia Dalam Pembentukan Negara ini Penting Bagaimana Sebuah negara itu Dapat kita Mantapkan Bukan hanya Perpaduannya Kekentalan Jiwa manusia Sayangnya Kepada sebuah negara itu Kita dengar Suara mereka Rintihan mereka Bayangkan Tahun 1960-an Yang tanda tangan Pembentukan Malaysia ini Malaysia tidak akan Jadi kalau tidak Ada Sabah ini Malaysia tidak akan Terbentuk Kalau tidak ada Sarawak ini Malaysia tidak akan Terbentuk Kalau tidak ada Singapura dahulu Dinamakan Malaysia Kenapa Malaysia namanya itu Malaysia Pasal ada Sabah Ada Sarawak Ada Singapura Ketiga itu Semenanjung itu Dinamakan Tanah Melayu Tahun 1957 Mereka Merdeka Awal Waktu itu Kita dibawa Penjajahan British Tapi Pentadbiran British Waktu itu Kita bebas Dari segi Pentadbirannya Maka dengan itu Kalau kita Tengok Perjanjian Yang itu 1963 Yang Tanda tangan Sabah Sarawak Membentuk Malaysia Bukan Tengkuadur Rahman Bukan Teng Razak Bukan Si Najib Bukan Si Anwar Bukan Si Mayudin Bukan Si Mahathir Yang Tendatangan Bagi pihak Wilayah Sabah Dan Sarawak Ialah Alayarham Tun Mustafa Alayarham Tun Putt Steven JS Sundang Kusak Ada buku dia Perjanjian 63 Nanti saya cerita Panjang Di penampang 9 hari bulan Hari Keamatan Saya sudah beritahu Bahawa Keamatan Satu saja Yang terlalu banyak Sangat Yang penting Kepada kita Pastikan Umat Rakyat Bukan hanya Rakyat Malaysia Di Sabah Di Sarawak Rakyat Malaysia Juga Di Semenanjung Paham dan Tahu Bagaimana Perjanjian Ini Bukan tidak Penting Penting Ditunaikan Pasal Dijanjikan Depan Tun Mustafanya Tun Putt Steven JS Sundang Apa janji dia Banyak Janji dia Kuasa kita Tentang Tanah Kuasa kita Tentang Keselamatan Kuasa kita Tentang Emigration Itu perjanjian Emigration Ketua Menteri Sabah Kerajaan Negeri Sabah Berkuasa Untuk menghalang Mana-mana Orang masuk ke Sabah Ini Kalau dianggap Mereka ini Menjadi Satuan Nasir Yang boleh Memecah belak Dan menjaga Keselamatan Di bumi Sabah Itu kuasa ada Negeri lain Tidak ada kuasa Tidak ada kuasa Ketua Menteri Menteri Besar Perlis Tidak ada kuasa Menteri Besar Kedah Tidak ada kuasa Ketua Menteri Pulau Pinang Tidak ada kuasa Menteri Besar Johor Paham Ini Hanya ada Kepada Sabah Dan Sarawak Kuasanya Itu perjanjian Perjanjiannya Mana tanggung jawab Persekutuan Mana tanggung jawab Negeri Dengan Kerajaan Persekutuan Apa tanggung jawab Persekutuan Keselamatan Pasal itu Pasal itu Polis Polis Dibagi Gaji Kerajaan Persekutuan Ada sini Polis Empat Orang Mau dengar Ucapan Saya Pasal Orang Kecati Orang Kasih Sampai 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 Yang Amor Berhormat Anwar Ibrahim Itu tanggung jawab Kerajaan Persekutuan Tanggung jawab Kerajaan Persekutuan Keselamatan Tentera Semuanya dibayar gaji Oleh Kerajaan Persekutuan Bukan Sampai Yang beli Kapal perang itu Kapal selam Yang menjaga Kerajaan Itu Federalist Orang putih bilang Senarai Kerajaan Persekutuan Bukan Tanggung jawab Kerajaan Negeri Pendidikan Bapak-apan Lagi di papar separuh Ini sekolah Saya tahu Saya masuk ke kampung-kampung Kadang-kadang Gilaong Pasya Kenapa Aku dengar Boleh juga Ini micnya Ditukar Supaya dengar Suhat Jadi Perlu juga Kita tukar Kerajaan Itu bukan Hanya micnya Betul Saya ini Sudah lama Bapak politik 30 tahun lebih Ini 34 tahun Sudah saya politik Di Negara Malaysia Jadi menteri Saya Diorang-orang bilang Kenapa Kau dah bersuara Waktu Menteri di Kuala Lumpur Kau dah dengar Suara saya di Kabinet Saya bersuara Di kabinet Sampai saya Dibuang Betul Dibuang Jadi menteri Dibuang Jadi naik Presiden Saya bersuara Bukan bersuara Untuk Pocket saya Bukan bersuara Untuk diri saya Saya bersuara Untuk negara Malaysia dan rakyat Di negara ini Jangan takut Bersuara itu Mana saya takut Bersuara itu Saya tahu Besok saya mati pun Bukan ada orang Ikut sama saya Tinggalkan saya Jadi jangan takut Di muka bumi ini Hidup Jangan takut Berjuang Di muka bumi ini Ada nyawa kita Sehat Jangan sakit Kerana yang kita Perjuangkan hari ini Parti warisan Ialah bukan untuk Saya Bukan untuk Pemimpin-pemimpin Kita berjuang Untuk umat Rakyat Di Sabah ini Di negara Malaysia Ini penting Daripada kita Dalam perjuangan ini Perlu Kita mengenali Bahawa dijadikan Kita oleh Allah SWT Di muka Ini berjanji Selalu ayat Saya sebutkan Jangan berjuang Lillahi Rabbil Ketua bahagian Mau bergaduh Jadi ketua bahagian Lillahi Rabbil Mau jadi calon Jangan bergaduh Itu pasal calon Bergaduh Pasal perjuangan Umat Dini tahu Di kehidupan mereka Itu penting Ya Penting Kalau saya Mau duduk di rumah Itu senang Pension sudah saya Bukan Tidak ada gaji Bukan Tidak ada duit Gaji cukup bulan Mungkin Tidak ada gaji Pun boleh hidup Sama isteri saya Cukup makan saya Tapi Saya sedar Dan tahu Sebagai seorang Insan manusia Apatunya Sedap Saya tidur Ada ikan Ada download Rumah saya Saya teliti rumah Rumah tadi Saya masuk ke rumah Saya itu Nampak Ada yang rumah Yang tak berdinding Ada tilang Yang tak bertikar Anak tidur Saya jadi bangku Pasal itulah Menggerakkan jiwa Saya sebagai Insan manusia Bangkit Hidup Untuk Memperjuangkan Umat Di rumah ini Itu penting Keadaan kita Bayangkan 60 tahun Kita merdeka Kemana Siapa mau Dibawa ini Negerinya Kaya ini Negeri kaya ini Saya masih ingat Sekolah saya Di sebuah Kolej Tahun 1974 Lepas itu 73 72 Di sebuah Kolej saya Sekolah Zulkipli Datuk Zulkipli Waktu itu Dia timbalan Menteri pertahanan Tidak silapnya Di sebuah Di rumah sabah Berucap Semangat Ini orang papar Itu Berucap Pelayaran Datuk Zulkipli Semangat Macam mana Untuk berjuang Harapan kita Tinggi Itu Mustafa pun Datang Apa itu Mustafa Kezingat Semasa Kau belajar Kau tolong Rakyat itu Bisahab Itu yang Terpahat Dalam jiwa saya Membantu Kembali Jadi Tuan-tuan Dan perempuan Hari ini Bila kita Lihat Keadaan kita Untuk Mempastikan Supaya umat Di sabah ini Sudah merdeka Kita bersama Pembentukan Malaysia Lebih daripada 60 tahun Sabah ini Kaya Di Tawau itu Emas terjumpa Di airport Jungkung emas Jungkung emas itu Besar itu Di airport Ditangkap Di airport Tapi Dia lepaskan Juga Diorang Diorang bilang Tidak ada Kes Macam mana Tidak ada Kes Macam mana Orang boleh Bawa Emas Di Kepal terbang Itu Di airport Itu Itu bukan Cincin Bukan rantai Itu Emasnya Itu Jungkung emas Banyu Mana hasilnya Saya persoalkan Di dewan itu Mana hasilnya Kenapa tidak Ditindakan Kenapa tidak Disiasakan Ini Hasil Bumi Sabah Kayu balap Di SFI Masa saya Ketua Menteri Di SFI Beribu orang-orang Brunei Kedayan Di situ Orang-orang Dari Sabah Dan datang Dari sedakan Kerja di situ Kawin Semua orang Kedayan Saya bagi gaji Ketua Menteri Walaupun Kilam Tidak Bergerak Pasal saya Majukan SFI Pasal saya Tahu Di situ Lebih daripada 600 ribu Hektar tanah Yang sudah Ditanam Dengan Akasia Kayu Akasia Buat Kertas Kertas Tisu Kertas Untuk Kabinet Paper Kertas Untuk Buku Nilai Kertasnya Itu Cukup Tinggi Ilang Kerajaan Saya beritahu Dengan orang-orang Di situ Jangan bimbang Saya bagi gaji Saya bagi Rumah diorang Ada lampu Ada airnya Gaji pun Saya bagi Kilang tidak Bergerak Gaji pun Saya bagi Pasal kita Ada rencangan Untuk hidupkan Balik kilang itu Bila ilang Kuasa warisan SFI pun Ilang Gaji Gaji orang Tidak Dibayar Hari ini Kayu pun Jual Jual Ke mana Ke Sarawak Berapa Hasilnya Bayangkan Kalau bekas Kayu itu Diproses Disabur Untuk Bulat Kertasnya China Sudah ada Pelabur Saya runding Dengan negara China Ada sepelabur Di situ Besar Mereka Setuju Untuk Ambil Balik-balik Pengurusan Pentadbiran Walaupun Syarikat itu Berhutang Kepada Bank Lebih Daripada Berapa Bilion Mereka Sanggup Bayar Lepas itu Bukan setakat Bayar Mereka Akan Uruskan 70% Mereka Meliki 30% Kerajaan Negeri Sabah Meliki Dulu Langsung Sabah Tidak ada Kuasa Saya runding Dengan mereka We must Own SFI Sebab Tidak 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 Bukan Hari ini Anak-anak Kita Di SFI Sipitang Dihalau Dari rumah Diorang Gaji pun Tidak Ada Di situ Berapa Ribu Anak-anak Sabah Itu Yang kita Katakan Ilang Kayu Rakyat Tidak Bergaji Rumah Pun Dihalau Kau viral Itu Perubukasi Sama Yang Habuk Berhormat Itulah Dinamakan Rakyat Tidak Ada Rumah Rakyat Kayunya Dihambil Tidak Tau Kemana Sabah Maju Jaya Lampu Tidak Ada Air Tidak Ada Dihalau Di rumah Maju Jaya Manusia Di negara Ini Sabah Tidak Boleh Hidup Dengan Slogan Bergantung Dengan Slogan Semata-mata Sabah Maju Jaya Kita Mau Umat Dapat Beras Dapat Gaji Dapat Air Dapat Elektrik Jalan Raya Sekolah Hospital Yang Baik Baru Kita boleh Sebut Sabah Maju Jaya Betul Saya Saya Di Sempurna Baru Balik Kemarin Sempurna Dulu Kita Bagi Peruntukan Untuk Buat Jalan Baik Jalan Baik Jalan Saja Hampir 300 400 Juta Duit Itu Kerajaan Negeri Sabah Bukan Persekutuan Lain Lagi Persekutuan Untuk Maintenance Road Tapi Tidak Tau Duitnya 400 Juta Kemana Duit Jalan Berlubang Salah Datuk Syafi Punya Jalan Berlubang Berlubang Di Ranau Salah Saya Berlubang Di Sempurna Saya Salah Pasal Apa Saya Salah Pasal Diorang Tau Datuk Syafi Hilang Teng Bersuara Untuk Rakyat Susah Ini Orang Saya Tidak 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 Saya Tidak Surah Yang Amal Berhormat Datuk Syed Datang Kesabah Baru Baru Ini Kita Akan Hapuskan Miskin Tegar Di Sabah Dua Bulan Dua Bulan Itu Dijan Saya Terima Saya Sokong Satu Langkah Yang Baik Bukan Kita Tidak Tapi Tapsiran Dia Miskin Tegar Siapain Miskin Tegar Di Semenanjung Itu Orang Ada Pendapatan Mungkin 600 Ada Kerja Ataupun Tidak Ada Kerja Tapi Pendapatan 600 Satu Bulan Mungkin Lebih Ataupun Mungkin Kurang Itu Dinamakan Miskin Tegar Mungkin Tidak Ada Pendapatannya Mungkin 300 Di Semenanjung Itu Ada Kerja Di Sabah Ini Saya Masuk Kewala Ini Saya Saya Tanya Berapa Pendapatan Mungkin 100 1000 Musim Ada Kala Ada Ada Kala Tidak Ada Pasal Kadang Kadang Ikan Pun Tau Kadang Kadang Dia Timbul Kadang Kadang Dia Timbul Jadi Jangan Cerita Satu Bulan Nasib Kalau Dapat 300 Ada Musimnya Satu Hari Pun Tidak Ada Itu Di Sibatik Itu Bila Saya Pilih Sana Hampir 20 Ribu Penduduk Berapa Ribu Miskin Tegar Di Di Paparnya Ada Miskin Tegar Ini Jangan Bilang Dipapar Di Pinampang Pun Ada Di Kota Belut Jangan Tidur Ada Itu Bukan Tidak Ada Di Gunggum Si Arunat Banyak Miskin Tegar Di Bekas Kawasannya Bekas Datuk Musa Punya Kawasan Libaran Gunggum Itu Sebahagian Daripada Adun Di Kawasan Kawasan Sibat Jadi Tuan Tuan Dan Puan Puan Yang Bermajil Sekali Saya Berharap Kerajaan Bersugut Tuan Kita Lulukan Bukan Saya Tidak Lulukan Mengatasi Masalah Miskin Tegar Di Sabah Kita Sambut Baik Tapi Saya Ingin Bertanya Apa Tafsirannya Miskin Tegar Tidak Boleh Dipersemahkan Miskin Tegar Di Semenanjung Dengan Miskin Tegar Di Sabah Ini Tidak Boleh Dipersemahkan Kemudahan Hospital Di Semenanjung Dengan Kemudahan Hospital Di Sabah Tidak Boleh Persemahkan Sekolah Yang Ada Di Semenanjung Dengan Sekolah Yang Ada Di Sabah Wah Ima Mantan Yang Di Pertuan Agung Sultan Abdullah Dahulu Kamu ingat Keluar Di TV Tulung Orang Sabah Ini Bila Saya Menjelajah Di Sabah Turun Dia Bercerita Dengan Orang Sabah Itu Bukan Saya Cerita Dia Yang Cerita Agung Yang Cerita Sultan Yang Cerita Kena Ditulung Sabah Jadi Inilah Saya Berharap Sungguh Supaya Tuan Tuan Dan Puan Puan Maklum Tentang Keadaan Yang Berlaku Di Bunisabah Tapi Kadang Keadaan Ini Saya Bimbang Di bawah Saya Tidur Di Banggi Saya Tengok Datuk Seri Jangan Bimbang Yang Melompat Itu Tidak Menang Tidak Ambil Balik Itu Orang Kampung Cakal Tapi Saya Bimbang Sampai Pilihan Raya Datang Diketuk Pintu Malam Ada Dinam Makan Deng Bilang Boting Slip Kadang Disimpannya Disitu Apa Disimpannya Ada Yang Sampai 300 Ada Yang Sampai 500 Sudah Dibagi 500 Hidup Siang Calon Dibagi 500 Ringgit Satu Ribu Ini Boleh Menyelesaikan Anak Kita Di Belakang Ini Adakah Masalah Air Boleh Selesai Dengan 500 Ringgit Adakah Masalah Sekolah Anak Kita Boleh Selesaikan Dengan Satu Ribu Ringgit Yang Kita Terima Pasal Itu Umat Memilih Pemimpin Yang Ada Nilai Kualiti Membawa Sabah Ke Arag Mana Negara Sabah Ini Ke Arag Mana Sabah Ini Mau Dibawa Betul Sabah Ini Kaya Masa Kecil Saya Dari Sampurna Itu Kalau Pijit Tawau Tidak Ada Jalan Raya Naik Bot Tahun 1960 Sudah Ada Jalan Raya Saya Nampak Jalan Raya Di situ Kayu Balak Punya Banyak Sekarang Ini Yang Paling Banyak Kelapa Sawit Saya Beritahu Bila Saya Jadi Kerajaan Saya Mau Buat Kilang Perah Saya Haramkan Ekspor Kayu Balak Ke Luar Negara Ini Musim Sia Jijik Dijualnya Kayu Sampai Sarawak Sarawak Yang Dapat Kayu Proses Apa Orang Sarawak Pula Yang Untung Jangan Cerita Kayu Abang Johari Bilang Kami Akan Proses Gas Di Bintur Sarawak Gas Dari Mana Bukan Hanya Gas Dari Sarawak Gas Dari Sabah Juga Dalam Proses Kemana Kilang Kita Gas Di Sabah Ini Di Kimanis Itu Namanya Terminal Bukan Kilang Proses Terminal Kamu tahu Apa Terminal Macam Terminal Bus Bus Stop Minyak Di Stop Saja Gas Disitu Baru Hantar Keluar Negara Tidak Diproses Disitu Masa Saya Ketua Menteri Saya Beritahu Stop Pastikan Minyak Masak Mesti Ada Kilang Di Sabah Saya Kata Sudah Ada Kilang Minyak Masak Di Tawah Namanya Standard Saya Buat Lagi Satu Di Keningau Tidak Jadi Bukan Batalkan Namanya Minyak Masak On Soil Pas Saya Murut On Soil Bagus Itu Good Quality Disendakan Best Tapi Tidak Jari Kenapa Tidak Jari Kita Beli Minyak Masak Dari mana Kilang Mana Dari Kolempur Bukan Ada Kelapas Sawit Di sana Yang Ada Kelapas Sawit Di Sabah Baini Kemana Kemana Pemimpin Kita Tidak 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 Pikirkan Anak Kita Terpaksa Lari Ke Senanjung Di Salam Di Petaling Jaya Cari Kerja Kenapa Kerja Tidak Boleh Ketersediakan Di Sini Kenapa Kilang Tidak Boleh Buat Kalau Saya Boleh Mampu Buat Lakukan Kilang Ditawal Takkan Dikeningau Tidak Boleh Takkan Disendahkan Tidak Boleh Selamat Seri Panjang Disini Saya Tidak Banyak Mangganya Betul Saya Tidak Mangganya Bukan May Tadi Kamu Kasih Saya Mangga Manis Mangganya Kenapa Tidak Ada Kilang Proses Mangga Mangga Ini Boleh Dibuat Bukan Buat Jus Gula Gula Mangga Kamu Belum Rasa Boleh Buat Tepung Mangga Bagus Bukan Tidak Boleh Tapi Buat Kajian Untuk Bagaimana Setiap Hasil Di Bumi Sabah Ini Mesti Dimenapatkan Oleh Rakyat Sabah Betul Kita Punya Kayu Diproses Di Jepun Kita Punya Kayu Dibuat Di China Buat Kilang Perabot Lepas Itu Tanya Dimana Kau Beli Dari China Apa Perabot Bagus Tapi Diorang Lupa Rupanya Kayu Dari Kalabakan Tawang Kita Punya Kayu Kita Jual Semua Dorang Seratus Ringgit Kita Beli Seribu Ringgit Perabot Sembilan ratus Untung Dorang Kemana Kemana Kita Punya Pemikiran Kalau Ada Kilang Di Sini Yang Dapat Kerja Orang Sabah Yang Jual Perabot Orang Sabah Kita Yang Untung Begitu Juga Minyak Yang Ada Itu Ya Sama Ini Rancangan Kita Sudah Saya Buat Rancangan Tapi Masalahnya 20 Bulan Lebih Jadi Kerajaan Bukannya Lama COVID Satu Tahun Tidak Boleh Buat Projek Pasal Dorang Bilang Ditutup Mulut Nanti Takat Jangkit Dorang Penyakit Jadi Kita Suruh Turun Dorang Ke bawah Tak Boleh Pasal Apa Dikawal Lockdown Dorang Bilang Kan Jadi Keadaan Kita Terbantu Di situ Tapi Walaupun Demikian Banyak Yang Kita Lakukan Ya Jiji Bilang Dada Saya Buat Kerja Saya Letak 5% Cukai Tidak Pernah Dilakukan Bukan Tun Stafah Yang Buat Bukan Tun Kuat Yang Buat Bukan Si Usus Sukang Yang Buat Bukan Si Musaman Yang Buat Bukan Congkakyat Yang Buat Bukan Yang Tekli Yang Buat Bukan Bapak Saya Sekarang Yang Buat Yang Membuatnya Ini Parti Warisan 5% Cukai Minyak Terhadap Petroleum Sabah Yang Kita Punya Saya Letak Di sini 5% Pasal Apa 5% Pasal Minyak Sabah Di antara Tempat Yang Terkaya Mempunyai Resort Minyak Yang Terbesar Di Bumi Malaysia 37% 37% Minyak Resort Di Malaysia Terletak Di Bumi Sabah Tidak Di Kelantan Tidak Di Tengganu Tidak Di Selanggur Tidak Di Johor Di Johor Pula Ada kilang Di Pengerang Lebih 6-7 Bilion Belum Buat Kilang Proses Proses Apa Minyak Jual Kapal Jual Kekilang Kita Punya Minyak Kita Nggak Ada Kilang Diorang Yang Berkilang Tapi Orang Sapa Kadang-kadang Itulah Bila saya Kempain Sana Sini Boating Sleep Itu Ditinggarnya Bukan Ditinggarnya Dengar Suara Dengar Jangan Pikir Tentang Diri Kita Jangan Pikir Tentang Saya Jangan Pikir Tentang Datu Ini Jangan Pikir Tentang Jangan Pikir Tentang Si George Pikirkan Kepunya Cucuk Masa Depan Mereka Apa Jadi Susah Kita Hari Ini Tidak Ada Air Susah Kita Anak Anak Kita Tidak Ada Kerja Pikirkan Masa Depan Anak Kita Masa Kita Tidak Boleh Bangunkan Bumi Sabah Ini Dengan Sebaiknya Singapura Bukan Ada Minyak Singapura Tidak Ada Gas Singapura Tidak Kayu Balak Singapura Tidak Ada Kelapa Sawit Singapura Tidak Ada Mas Jungkung Tapi Negara Yang Terkaya Di Singapura Itu Di rantau RCA Orang kita Pun lari Cari kerja Di sana Orang Malaysia Orang Sabah Ini Bila Saya Kerja Di Orang Sabah Di mana Di New Zealand Kenapa Mau Betik Apple Kerja Untuk Betik Apple Di Di situ Lari Bayangkan Anak-anak Kita Hari Ini Merempat Di Merata Tempat Di Semenanjung Di Singapura Di Luar Negara Cari Nafkah Hidup Mereka Waktu Kita Kerajaan Rancangan Kita Untuk Sektor Pertanian Memang Kita Gerakkan Bukan Setakat Itu Membina Umat Saya Tidak Kira Saya Orang Islam Sebagai Seorang Haji Tapi Bila Saya Jadi Kerajaan Saya Tambahkan Krismas Satu hari Pasal Apa Ada Orang Sabah Yang Kerja Di Kuala Lumpur Itu Mau Tengok Dia Punya Mama Mau Tengok Dia Punya Adik Dia Tengok Dia Punya Bapak Kalau Kalau Satu hari Sejak Cuti Bagaimana Dia Mau Beli Tikit Satu hari Cuti Balik Terbang Lagi Mahal Tikit Sekarang Ini Bukan Murah Itu Di Kuala Lumpur Mungkin Satu ribu Mungkin Satu ribu Berapa Lebih Kurang Hari Raya Kita Cuti Berapa Hari Hari ini Saya Cuti Besok Cuti Lagi Masakan Walaupun Kita Bukan Kristian Tetapi Islam Pemimpin Ini Jangan Kira Agama Dan Bangsanya Rasul Itu Diturunkan Di Muka Rasulullah S.A.W. Dalam Ukuran Hadis Apa Yang Disebutkan Rasul Ini Saya Turunkan Rahmatan Lil Alamin Apa Artinya Rahmatan Lil Alamin Rahmat Semesta Alamin Ada Tuan Ini Bukan Rahmat Untuk Orang Kuala Bukan Rahmat Untuk Orang Papar Bukan Rahmat Untuk Orang Sempurna Rasul Itu Diturunkan Untuk Membimbing Membantu Umat Di Muka Bumi Seumpama Itu Kita Pemimpin Bukan Kita Rasul Tapi Sekurang Kurang Kita Pemimpin Tidak Mengira Bangsa Kalau Kau Menteri Besar Ketua Menteri Bukan Kau Menteri Sempurna Kau Menteri Sabah Pasal Itu Bila Saya Tampunan 400 Lebih Gerantana Saya Bagi Di Tampunan Bukan Orang Bajau Itu Orang Dusun Itu Di Keningau 2.900 Gerantana Saya Bagi Di Di Sini Pun Saya Bagi Sikit Saya Bagi Gerantana Di Sini Di Papar Insya Allah Nanti Kita Kerajaan Saya Pastikan Bukan Setakat Gerantana Malin Kalau Anda Dapat Bising Sama Dorang Semua Pemimpin Pemimpin Pastikan Sebab itu Hak Orang Kampung Tidak Artinya Rumahnya Ada 20 Tahun Duduk Sini Tapi Gerantanannya Tidak Ada Besok Nanti Dihalau Lagi Dulu Masa Saya Kerajaan Ada Satu Kampung Di Kampung Gana Di Kota Marudu Orang Kimaragang Dengan Dusun Disitu Bukan Orang Bajau Lebih Daripada 2.000 Disitu Saya Bina Masa Saya KKW Hampir Lebih 150 Rumah PPRT Disitu Tapi Rupanya Itu Tanah Dorang Bilang Tanah Sapoda Tapi Dorang Sudah Berkampung Disitu 20 Tahun Sapoda Bilang Ini Tanah Kami Sapoda Ini Agensi Kerajaan Saya Saya Ketua 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 Menteri Saya Beritahu Dengan Sapoda Jangan Ambil Tanah Kasih Orang Kampung Disitu Kau Pindah 2.000 Dengan Anaknya Dengan Isterinya Kamu Sapoda Ini 100 Orang Saja Jangan Bimbang Nanti Saya Bagi Pampasan Tanah Bagi Dengan Sapoda Lain Jangan Gerakkan Beribu Orang Dosa Menusahkan Begitu Kita Mengurus Takbir Umat Susahkan 100 Orang Jangan Susahkan Beribu Orang Dan Hari Ini Tidak Percaya Saya Kamu Perkampungkan Di Kota Merudu Si Masyong YB Masyong Kampungnya Itu 40 Tahun Kampungnya Reserve Dron Bilang Saya Jadi Kerajaan Saya Keluarkan Dari Perkampungan Sudah 30 Tahun 40 Tahun Di Kampung Penduduk Kenapa Kamu Reserve Mau jadi Kerajaan Kalau Kita Pemerintah Itu Hak Milik Rakyat Yang Ada Tidak Mungkin Saya Boleh Jadi Ketua Menteri Kalau Rakyat Tidak Memulih Jadi Kita Kena Dengar Suara Rakyat Yang Berpatutan Bagi Hak Kepada Mereka Tuan Tuan Dan Puan Puan Yang Masih Sekali Harapan Saya Membuat Papar Ini Menjadi Satu Pusat Pendidikan Di Sabah Tidak Pernah Pelajaran Saya Letak Doktor Yusuf Jadi Menteri Pendidikan Sabah Melompat Dia Menteri Kesehatan Dua Kementerian Pasal Saya Tahu Umat Di Sabah Ini Perlu Ada Ilmunya Kalau Tidak Ada Ilmu Maka Umat Itu Tidak Bapat Kita Lahirkan Anak Anak Yang Mempunyai Kehidupan Yang Jauh Lebih Sempurna Ilmu Itu Pendidikan Sekolah Sekolah Diwujudkan Sebaik Mungkin Pasal Itu Saya Beritahu Bagi Bantuan Kepada Sekolah Sekolah Yang Ada Wujudkan Kementerian Pendidikan Yang Ada Dan Papar Nia Kita Yang Mak Di Sini Sekolah Pasal Apa Di Sipanggar Ini Azar Punya Tempat Dato' Aziz Punya Tempat Jeng Di Inanam Di Manggatan Pasal Apa Jeng Disitulah Kapal Selang Tentera Laut Disitulah Kilang KKIP Industrial Park Disitulah Universiti UMS Disitulah Pentadbiran Kerajaan Persekutuan Disitulah Pejabat Ketua Menteri Jeng Disitu Disitu Permahan Segala-galanya Jadi Penting Kepada Kita Untuk Pastikan Pemurusan Pentadbiran Pindah Dan Tidak Perlu Kita Playover Playover Kalau Kau Mau Pinggi Inanam Itu Banyak Playover Beratus Juta Playover Itu Kita Belanja Baik Ratus Juta Itu Bagi Dengan Orang Papar Ini Untuk Selesaikan Masalah Air Dan Masalah Jalan Itu Mentadbir Membantu Umat Ini Rancangan Bukan Cakap Pasal Itu Saya Mau Pindah Di Sini Satu Den Papar Itu Mereka 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 Protes Aku Dengar Kita Buat Den Pasal Kita Perlu Air Kita Perlu Bakan Elektrik Di Bakun Itu Dulu Tuntai Ketua Menteri Orang Iban Protes Sampai Ke Bangsa Bangsa Bersatu Tapi Yang Layran Tuntai Bilang Jangan Dengar Kita Kena Buat Dem Hari Ini Dem Bakun Di Sarawak Memberi Hasil Kepada Orang Sarawak Negeri Sarawak 7.2 Bilion Setahun Diekspor Lagi Elektrik Ke Kalimantan Air Yang Tidak Pernar Kita Dengar Di Sarawak Itu Kekeringan Disabah Ini Bawa musim Kadang-kadang Bekalan Tidak Dapat Air Tapi Di Jabatan Air Ada Dapat Duit Tidak Ada Air Di Kampung Kemana Duit Oh Itu Salah Datuk Sepi Itu Duit Jabatan Negeri Bukan Saya Saya Menteri Di Semenanjung Saya Pula Simpan Duit Di Jabatan Air Salah Saya Ampun Tidak Habis Menuduh Jangan Dengar Yang penting Kepada Kita Pastikan Dan Jangan Untuk Anak-anak Kita Jadi Saya Tidak Mau Cakap Panjang Saya Takut Kamu Lapar Ada Makanan Boleh kan Kamu Lapar Lapar Jadi Saya Berharap Sikit-sikit Aje lah kan Pendek Nanti Belum Masak Nanti Yang Kubimbang Itu Kamu Lapar Lepas Itu Undi Pun Lapar Nanti Jadi Saya Berharap Sebagai Seorang Yang Masyarakat Yang Ada Gunakanlah Kesempatan Kehidupan Kita Hari Dini Buka Bumi Gunakan Kuasa Yang Ada Yang Menentukan Di Sabah Siapa Yang Berkuasa Ini Bukan Saya Bukan Anwar Ibrahim Bukan Si Mahyudin Bukan Si Najib Bukan Agung Yang Menentukan Siapa Menang Di Pantai Manis Orang Pantai Manis Orang Papar Yang Ada Kadang-kadang Itu Boleh Bersuara Dengar Ucapan Kita Kena Berpadu Bersatu Untuk Supaya Kita Perjuangkan Hak Sabah Saya Ini Sudah Menjadi Kerajaan Parti Tempatan Marisa Dengan PH Saya Beritahu Dengan Bersatu Jangan Masuk Ke Sabah Tidak Masuk Mana Parti Bersatu Di Sabah YB Dada Di Parkong Dada Betul Tapi Bila Kita Tengok Sekarang Ada Sudah YB Bersatu Kan Masuk Masuk Masidi Masuk Si Gulam Di Kawan Bila Bila Lepas Itu Masuk Masuk Keduarlah Pula Ilang Kuasa Melompat Dari ASNO Sampai Ke UMNO Dari UMNO Sampai Ke Bersatu Sekarang Ini Ke GRS GRS Ini Parti Yang Tidak Pernah Bertanding Di Sabah Ini Gagasan Ada YB Gagasan Berkas Bertanding Di Kuala Tidak 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 YB Di Sepitang Gagasan Tidak Ada Sistem Demokratik Di Dunia Parti Yang Tidak Bertanding Boleh Jadi Kerajaan Cuma Disambah Saja Ini Cuma Disambah Sini Pasal Apa Jadi YB Pasal Melompat Orang Apa Kau Lompat Dah dapat Dungit Sedang Undi Pun Ada Boating Slip Ini Lagi Melompat Lebih Dari Boating Slip Itu Dibagi Ini Kita Kena Insap Dan Sedar Saya Tidak Melompat Saya Tidak Pernah Melompat Saya Naik Presiden Amno Dulu Bila Naik Presiden Amno Saya Bersuara Saya Dipuang Degantung Saya Dipecat Saya Itu Yang Cuma Saya Sokong Dulu Saja Parti Asno Pasal Layaran Bapak Saya Tun Sekarang Tun Sekarang Ini Kakak Ibu Saya Ibu Saya Dia punya Haji Jadi Saya Beritahu Pak Saya Sokong Tapi Saya Bukan Politik Masuk Saya Dalam Belanggan Politik Masa Saya Jadi Presiden Apa Ini Naik Presiden Amno Bukan Saya Bawa Amno Itu Ke Sabah Itu Waktu Itu Saya Marah Lagi Dengan Anak Tun Mustafa Datuk Abdul Hamid Datuk Abdul Hamid Saya Dikin Kenapa Kamu Matikan Nasnu Waktu Itu Besok Kamu Jadi Calon Yang Tanda tangan Ini Dari Kuala Lumpur Bukan Dari Sabah Nanti Kamu Besok Membentuk Kerajaan Siapa Menteri Siapa Kerajaan Yang Menentukan Kuala Lumpur Masa Saya Ketua Menteri Sabah Saya Yang Tentukan Siapa Menteri Sabah Bukan Kuala Lumpur Tun Mahathir Saya Beritahu Jangan Bertanding Tidak Ada Bersatu Mana Ada Pemimpin Yang Boleh Menghalang Parti Bertanding Anwar Ibrahim Datang Jumpa Saya Minta 14 Kursi Kau Viral Itu Kasih Sampai Sama Dia Sama Ada Cakap Saya Bohong Ataupun Tidak Minta 14 Saya Bagi 7 DAP Saya Bagi 7 Winchis Anggang Datang Di pejabat Saya Dengan Dompok Minta 18 Saya Bagi 14 Kursi Bagi Bila Saya Bagi APKOR 14 Satu Sejak Menang Guna Logo APKOR Saya Bagi PKR 7 2 Sejak Menang Saya Bagi DAP 7 Tapi Pakai Logo Warisan Bukan Logo Roket Menang Menang Mana Langsung Tidak Menang Bayangkan Keadaan Ini Bila Berlaku Maknanya Apa Saya Sudah Kerjasama Dengan BN 30 Tahun Lebih Bukan Oleh Kenapa Waktu Itu Saya Sedar Dan Tahu Kuasa Asno Sudah Tidak Saya Beritahu Bapak Saya Saya Letak Jawatan 3 Bulan Saya Bagi Gaji Saya Waktu Itu Saya Peguai Kerajaan Di Kementerian Donsi Datuk Ibrahim Hassan Ibrahim Hassan Ibrahim Timbalan Setia Setetap Ini orang Papa Hassan Ibrahim Oh Wester Bukan Orang Papa Jadi Bila Saya Lihat Sejarah Sejarah Dia Keadaan Kita Yang Ada pada Hari Ini Pastikan Suara Sabah Kedengaran Tidak Ada Artinya Kita undi Parti Tempatan Tapi Tindakannya Bukan Tempatan Bayangkan Baru Baru Ini Di Mahkamah 40% Apa 40% Perjanjian Ditandatangan Oleh Tun Mustafa Tun Fuad GS Sunda Hasil Yang Diorang Pungut Di Sabah Ini 40% Dikasih Balik Kepada Sabah Cukai-cukai Syarikat-syarikat Yang beroperasi Berdaftar Di Sabah Balikan 40% Berapa Tahun Sudah Dikasih Hari Ini Depan Mata Kita Peguam Wakil Peguam Negara Dari Kuala Lumpur Mempertahankan Supaya Jangan Bagi Siapa Yang Menyokong Kerajaan Si Haji Kan Tunggu Fuad Datang Disitu Dia Bersama Dengan Peguam Kuala Lumpur Supaya Sokong Diorang Lepas Itu Pula Keluar Kenyataan Dia Kami Juga Sokong Pertahankan Hak Sabah Si Haji Diorang Dalam Mahkamah Ini Kalau Kau Masuk Dalam Mahkamah Satu Ini Yang Dituduh Satu Ini Yang Menuduh Orang Polis Umpama Orang Bilang Ini Mencuri Pencuri Ataupun Pembunuh Pasalah Jadi Akan Ada Peguam Pencuri Pembunuh Ini Menghukum Dia Peguam Itu Tapi Yang Di sebelah Ini Yang Belak Ini Tidak Pembunuh Bukan Mencuri Jadi Dua Peguam Pihak Tapi Wakil Dari Sabah Ini Mau Membelak Yang Mencuri Ini Juga Pertahankannya Tapi Di situ Mempertahankannya Ini Untuk Yang Jangan Dicuri Dua Pihak Mana Ada Yang Membunuh Dengan Tidak Membunuh Saya Pertahankan Yang Dia Tidak Membunuh Tapi Di sebelah Juga Berhujam Orang Yang Sama Kerajaan Negeri Oh Kita Pertahankan Pasal Dia Juga Yang Membunuh Tidak Boleh Itu Salah Itu Dalam Undang Mengukur Manusia Mengukur Perbuatan Manusia Akan Diukur Dengan Amalannya Betul Apatul Tidak Kebenarannya Hari ini Siapa Yang Konsisten Memperjuangkan Hak Sabah Satu-satu Parti Ialah Parti Warisan 5% Kita Letak Jangan Bertanding Tuan Mahathir Bagi Sejak Kursi-kursi Dari Parti Semenanjung Berapa Saja Dibunuh Pasal Apa Kalau Kita Bagi Besok Nanti Kita Ada 25 Kursi Parlimen Di Semenanjung 168 Suka Tidak Suka Kita Kena Sokong Saya Sokong Kerajaan Persekutuan Hari ini Perpaduan Macam mana Tidak Sokong Pasal Kita Cuma Berapa Saya Kursi 25 Tapi Di Saba Saya Jadi Ketua Pembangkangan Pasal Apa Pasal Kita Mau Mempertahankan Hak Sabah Bukan Mempertahankan Hak Warisan Tidak Tapi Kalau Kita Nampak Ini Sudah Banyak Petunjuk Allah S.W.T. kepada Umat Di muka Bumi Kejadian Kejadian Mana Yang Perlu Untuk Kita Pastikan Supaya Masih Depan Anak-anak Kita Dapat Kita Jayakan Jadi Saya Tidak Mau Berucap Panjang InsyaAllah Bakalan Air Ini Macam Dibanggi Kalau Kita Berkuasa Saya Beritahu Saya Nampak Sudah Ada Tangki Sudah Ada Pipe Ada Masalah Dia Bekalan Ada Board Dia Kita Kerajaan Saya Beritahu Dengan Orang Banggi Kita Selesaikan Tidak Sampai Satu Bulan Itu Masalah Air Di Banggi Boleh Diatasi Cuma Di Paparnya Mengambil Masa Di Putatan Mengambil Masa Pasal Kita Perlukan Treatment Plan Kita Perlukan Dem Dem Ini Bakalan Satu Keduanya Plan Yang Proses Minyak Air Nanti Kalau Salah Diproses Nanti Cerit Berit Satu Pipe Pipe Di Sabah Ini Sudah Pertuluh Tahun Ada Yang Bocok Satu Ketirisan Ada Air Tapi Tidak Ada Mitah Ini Macam Di Sabah Ini Tengok Kampung Di Sepanggar Waibiazar Mana Ada Air Kita Buka Puasa Di Kampung Apa Karambunai Apa Nama Kampung Memang Kampung Keperunai Di Dato' Sri Rindu Kami Sama Kawin Sayang Dia Belang Tak Dapat Air Di Situ YouTube YouTube Apa Nama Air Telaga Telaga Di Situ Bayangkan Itu Bandar Bukan Jauh Dari Kota Kinabalu Tidak Percaya Saya Pilih Sana Kemana Kita Bawa Sabah Ini 60 Tahun Wala Ini Bukannya Jauh Kampung Ini Dekat Bandar Jadi Tuan Tuan Dan Puan Puan Yang Nanti Sekalian Saya Berat Saya Datang Lagi Balik Kemari Yang Penting Kepada Kita Pastikan Supaya Perjuangan Hak-hak Sabah Ini Untuk Anak-anak Kita Dapat Kita Jayakan Terima kasih Banyak Atas Kehadiran Semua Pihak Minta 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 maaf Terima kasih Terima kasih Yang Berhormat Datuk 3% Dan Kepada Para Kepada Kepada Terima kasih.